Tuntut Olehmu supaya tercapai segala urusan kamu Pertama, melaksanakan sumber Di dalam hati Yang kedua, sumber yang lima waktu diperhatikan Kita ini punya perkara masalah macam-macam Dan kita maksud handak hasil Ujar Tuhan, lamun nyawa handak hasil Maka undang memadahkanlah Jalan keberhasilan nyawa Pertama, di hati sabar Nang kedua, sumber yang lima waktu Apabila kita mengutamakan ibadah Sober atas kesusahan ini Pasti akan diberi Tuhan keberhasilan Hanya dua aja Bisa beri wasa Mudah-mudahan Nang berusaha-berusaha ini Nang bercari-cari duit Nang mudah-mudahan Dibari Allah Ta'ala modalnya Pertama, sabar Nang kedua, ibadah Insya Allah usahanya berhasil Wa qawlihi Ta'ala Dan lagi firman Allah Di dalam suratul Baqarah Ayat 45 Tuntut Waktu diperhatikan Jadi, sabar itu Di dalam hati Terus-terusan Sumbah yang lima waktu Diperhatikan Insya Allah Dengan sober Nang di hati Sumbah yang lima waktu Di anggota luar Dilaksanakan Maka semua urusan kita Sokses Ujar Allah Ta'ala Jadi, kalau urusan Kada sokses Itu antara dua Wa ima Sumbah yang kada bujur Atau Sumbah yang bujur Sabarnya Nangkanya bujur Tapi, kalau Sabarnya bujur Sumbah yangnya bujur Urusannya hasil Sokses Ingatakan Jangan tapi Banyak Bapak Jangan Banyak Bapak Jangan Banyak Kau Waw Mama Ingat Apa Baca Jangan Dibur Sambil Ya Dan Dan Hati dijaga Jangan sampai Ada Buruk Sambah Apalagi Sambah yang buruk Itu terhadap Pak Buruan Dan Jangan sampai Hati itu Hiri Apalagi Nanti Hiri Itu Pak Buruan Jangan Sambah 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 Sambah